Intro Kayaknya soal tahun ini tuh kayak agak beda sama yang tahun lalu kan Semua yang tahun lalu itu temen-temen aku bilang kayak yang penting dengerin pembekalannya aja Tapi ternyata kemarin aku udah sampe catet ngerekam gitu pembekalannya Tapi sama sekali beda gitu sama pembekalannya yang kemarin gitu Jadi sebenernya kalau dibilang susah sih susah sih karena kayak gak siap gitu loh kita ngadepin menteta soalnya Kacahnya karena kemarin kan kayak ibaratnya aku kayak bener-bener ngapalin kayak kewajiban gitu-gitu Kalau disini tuh kayak ternyata apa ya musti ngegali lebih dalam Jadi aku gak yakin apakah yang aku jawab itu bener atau enggak Dan pemahamannya gak sekedar kode etik kayak ke UJN gitu Misalnya yang orang suami istri sudah bercerai Terus boleh gak dia bikin akta buat keluarga dari mantan istrinya gitu Ya ada sebagian case to case, ada sebagian teoris Perimbangannya kayaknya 10% doang deh pak Samanya kemarin tuh yang disuruh hafalin tuh kan kayak misalnya kayak bentuk renvo itu kayak gimana Terus kayak kalau misalnya akta boleh gak dibuat pakai bahasa asing gitu Itu sama sekali gak keluar kayak sedangkan yang keluar itu boleh gak sih dia kayak gini boleh gak gitu Jadi kayak sebenarnya karena dari pembekalan kemarin tuh kayak kita lebih merhatiin lagi yang pasal-pasal yang disebutkan Ternyata pasal-pasal yang disebutkan itu kayak gak terkuar gitu loh di soal Soal tapi kayak ABAB gitu jadi total mungkin 16 soal Semuanya keparkan, kayak dijelaskan gitu Dijelaskan dan disebutkan Tadi kayaknya aku kayak 50-50 sih soalnya kan yang 4 soal pertamanya tuh boleh atau enggak gitu Terus alasan hukumnya gitu Jadi kayak gak tau kita itu jawabannya bener atau enggak gitu Karena emang gak tercantum di dalam pasalnya itu gitu loh jadi kayak kita mesti mikir lagi gitu Sudah kira berapa persen? 60 60 persen lulus? Kayaknya Para pemateri yang menyampaikan makalah kemarin cukup baik Karena dari apa yang mereka sampaikan itu banyak yang keluar di dalam ujian gitu Jadi seandainya kemarin kita itu menyimak dengan baik apa yang udah disampaikan Otomatis adalah yang nyangkut di situ gitu Menurut saya pembekalan yang kemarin hari Senin ya itu cukup baik dan seperti yang Mbak Riris bilang Seandainya kita menyimak insya Allah kita bisa mengerjakan soal ujian saat ini Hampir mencapai 90 persen lah soal ada disitu Tapi kalau di sekarang ini kan lebih ada penjabaran lagi Kita harus memberikan juga pendapatan pendapat kita secara pribadi gitu Kalau kemarin itu kan kebanyakan juga tentang dasar hukumnya Jadi lumayan banyak juga sih Hampir 80 persen adalah Seperti yang saya bilang seandainya kita menyimak kemarin pembicara Soal yang ada saat ini sebenarnya banyak yang keluar Cuman karena mungkin peserta banyak yang mengacu dengan soal-soal yang kemarin Jadi sepertinya banyak yang kaget karena sifatnya penjabaran gitu Ya saya berdoa sih semoga semua bisa lulus lah gitu Kali ini kan kita isi ya menjabarkan Jadi bukan hanya kita sekedar menulis misalnya apa dasar hukumnya ini gitu Tapi kita harus menjabarkan juga apa isi dari pasal-pasal yang ada disitu gitu Terus selain itu kita pun juga harus menyampaikan pendapat kita Dengan pasal yang ada itu Kira-kira kita apa yang akan kita sampaikan dan apa yang akan kita tulis disitu gitu Model soal yang saat ini itu betul-betul soal contoh ya Contoh notaris misalnya melakukan tindakan pidana atau pelanggaran Jadi contohnya contoh kasus gitu Ya jadi kita suruh menganalisa memberikan pendapat kita Atau saran kita disitu juga dicantumkan untuk mencantumkan dasar hukum Sebagai peserta kita tentunya berharap kita akan lulus ya Jadi kalau masalah keyakinan ya Yakin kita lulus gitu aja sekitar 70% lah Yakin ya perkiraannya 60-70% lah Saya berharap di ujian kode etik gelombang pertama ini Pesertanya bisa lulus lah semua gitu Pertama tentunya sebagai peserta kita harapan kita ya Saya juga teman-teman yang lain itu bisa lulus di dalam ujian ini gitu Jadi kita nggak perlu mengulang lagi untuk tahun depan harus ikut ujian lagi Pesertanya juga lanjutkan Jakin 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 Terima kasih telah menonton!